Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di harian ofisial Kawan-kawan semuanya gimana kabarnya ini hari Semoga kawan-kawan sihat selalu diperantauan Semoga kawan-kawan semuanya Terhindar dari marabaya Dan semoga kawan-kawan semuanya Dipermudah segala urusan Amin Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi kawan-kawan yang ini hari Masih menjalankan ibadah puasa Dan semoga amal ibadah sampean Diterima oleh Allah sungai Amin Nah kali ini kita bahkan membahas Sebuah kasus pekerja rumah tangga Di negara Hongkong Ini kasusnya penting Banget buat pengetahuan Kawan-kawan semuanya Oke kita mulai dari pembahasan Pertama Jadi kemarin channel ini udah membahas Bahwa ada pekerja rumah tangga Asal PL yang umur 30 tahun melakukan Bundir Di toilet Milik majikan Dengan menggunakan Shell Itu ya Dan Kemarin Kasusnya kan masih Mengambang Apa sih yang terjadi Permasalahan apa yang Ia hadapi Sehingga melakukan Bundir Kan kawan Nah Ada yang bertanya Kalau tidak tahu Alasannya kenapa Bundir Jangan dibahas Ya memang Seperti itu Kasus kan kawan Diangkat Dan kemudian Nanti Bakal Dibahas lagi Ketika sudah Menemui Informasi lengkapnya Jadi sama seperti channel ini Membahas Kelanjutan Dari berita kemarin Kenapa Kok mbak ini Melakukan Bundir Jadi alasannya Karena masalah Keuangan Yaitu memiliki hutang Kawan-kawan Jadi Saya sekali lagi Memperingatkan Ketika kawan-kawan Memiliki hutang Entah itu Buat apapun itu Terserah kawan-kawan Tapi jangan Sekali-kali Anda bersikap Bodoh Apalagi Sampai Anda Merukikan Diri Anda Sendiri Dan orang Rumah Anda Karena Pasti Keluarga Anda Ini bakal Menangisi Kepergian Anda Apapun Masalah Anda Usahakan Untuk Anda Hadapi Dan Anda Selesaikan Sampai Sudah Berani Berangkat ke Hongkong Bekerja di negara Hongkong Jauh dari rumah tangga Rumah Anda Jauh dari orang rumah Pasti Sampai Itu Kuat mental Jadi Usahakan Untuk Terus Belajar Dan terus Jaga diri Anda Jangan Mengambil Tindakan Bodoh Oke Kita bahas Ke kasus Yang kedua Jadi Ada kasus Terbaru Kan kawan Ada Pekerja rumah tangga Yang bernama Mbak Gibi Umur 27 tahun Ini Bekerja Di tempat Majikannya Daerah Sao Mau Ping Kaulon Sana Ditangkap Polisi Hongkong Setelah Dia ini Dilaporkan Oleh Majikannya Perkaranya Adalah Dia telah Memvideo Dua Dua Kali Anak Perempuan Majikannya Video Pertama Ini Pada Tanggal 23 Februari 2024 Video Kedua Direkam Pada Tanggal 5 Maret 2024 Gobloknya Lagi Video Tersebut Ini Di Share Di Jaring Sosial Dan Kemudian Ada Salah Satu Mbak PL Ini Mengetahui Tentang Siapa Si Anak Dari Juragan Tersebut Dan Siapa Si Yang Menjaganya Jadi Langsung Mbak PL Melapor Ke Majikan Si Anak Itu Bahwa Oh Cecemu Yang Bernama Gibi Ini Umur 27 Tahun Telah Memvideo Memposting Anakmu Jadi Mengetahui Hal Seperti Itu Majikan Langsung Melapor Ke Polisi Dan Itu Hari Polisi Datang Langsung Mengamankan HP Mbak Gibi Setelah Diperiksa HP Ini Baru Ada Dua Video Tadi Belum Dihabuskan Nah Ketika Sudah Dia Ditangkap Kemudian Langsung Dibawa Ke Penjara Awalnya Si Mbak Gibi Ini Meminta Keringanan Kepada Hakim Untuk Dijadikan Tahanan Luar Tetapi Sekali Lagi Mungkin Hakim Gergeten Kan Kawan Jadi Hakim Menolak Mbak Gibi Ini Untuk Meminta Menjadi Tahanan Luar Dan Menolak Uang Jaminan Dari Mbak Gibi Jadi Alhasil Mbak Gibi Ini Ditangkap Dari 18 Maret 2028 Dan Langsung Dipenjara Sampai Menunggu Persidangan Sekitaran Bulan Mei Kan Kawan Dan Dari Kasus Ini Mbak Gibi Bakal Dijerat Dengan Pelanggaran Undang-Undang Ini Pasal 3 Ayat 1 Kan Kawan Dulu Juga Ada Beberapa Kasus Yang Sama Lagi-lagi Tempat Dan Kejadian Juga Sama Yaitu Di Toilet Ketika Si Anak Perempuan Itu Sedang Mandi Kemudian Dalam Keadaan Tidak Pakai Baju Kemudian Direkam Di Foto Kemudian Disebar Di Jaring Sosial Bahkan Sampai Ada Dikirim Di Tempat Majikan Tapi Majikan Tidak Terima Karena Dalam Keadaan Tidak Pakai Baju Kasus Seperti Ini Harusnya Menjadikan Pelajaran Buat Kita Semuanya Bahwa Itu Dianggap Pelanggaran Hukum Anda Bisa Kena Penjara Dan Pastinya Ketika Sudah Terjerat Hukum Seperti Itu Anda Bakal Tidak Dikasih Masuk Lagi Ke Negara Hongkong Artinya Anda Bakal Di Backlist Jadi Ini Peringatan Bagi Anak Baru Jangan Gatel Dan Jangan Goblok Ketika Anda Ini Sedang Memandikan Anak Jagaan Anda Fokus Menjaga Anak Majikan Anda Memandikan Anak Majikan Anda Tidak Usah Soan Memvideo Di Upload Buat Konten Buat TikTok Apalagi Sampai Anda Ini Sebar Ke Mana Dan Akhirnya Banyak Nanti Yang Mengetahui Bahkan Sesama Bangsa Anda Ini Tidak Terima Anda Nyebar Anak Jagaan Anda Di Jejaring Sosial Ingat Itu Jangan Goblok Kawan-kawan Banyak Belajar Tentang Undang-Undang Di Negara Hongkong Semoga Bermanfaat Dengan Penjelasan Ini Pembahasan Channel Ini Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye